Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semuanya kita hari ini akan meneruskan materi di bahasa programan C++ untuk materi yakni percabangan nah percabangan ini dia kalau dari segi komputasi programmingnya ada beberapa ya strukturnya dengan if else atau switch case atau mungkin ada yang bentuk if yang ada istilahnya ternary mungkin di aplikasi microsoft excel mungkin teman-teman sudah pernah juga ya apa baiknya menemukan ya mendapati ada suatu sintaks if termary seperti itu nah disini untuk percabangan teman-teman berkaitan dengan suatu nilai bolean ya true atau false jadi kalau percabangan ini dia di flowchartnya yakni memiliki output lebih dari satu alternatif output bisa dua bisa tiga ya lebih dari satu meskipun nanti di dalam deklarasinya pun dia hanya apa namanya if tanpa else pun ya itu juga termasuk dia memiliki output dua output yang kedua adalah tidak mengerjakan apa-apa seperti itu nah biasanya pada percabangan ini misalkan yang paling sederhana kalau kita lihat di beberapa literatur ya yakni mungkin suatu pengecekan ya pengecekan misalkan bilangan genap atau ganjil contoh yang sangat mudah ya contoh disini ada suatu integer nabar katakanlah seratus ya akan kita cek disini oke secara manusia melihat seratus adalah bilangan genap seratus adalah bilangan integer positif ya dan tidak nol dia nah karena itu kita akan deklarasikan suatu pengecekan apakah ya if apakah number ini kalau kita bagi dengan dua akan menyisakan nol kalau dia terpenuhi artinya dia bernilai true benar ini baris 10 yang saya blok ya maka kita akan mendeklasikan atau menampilkan istilah disini dia bilangan genap ya seperti ini oke ini sudah termasuk ya lebih dari satu output output yang pertama dia akan menampilkan bilangan genap output yang berikutnya dia tidak mengerjakan apa-apa ya oke biasanya if ini dia bisa kita tambahkan dengan ya else ya jika tidak maka kita akan mengatakan si out ya disini dia bilangan ganjil ya seperti ini oke nanti akan muncul beberapa pertanyaan disini ya bagaimana kalau ternyata sekarang integer number nya bernilai negatif bagaimana bila integer number nya disini memiliki bilangan floating ya atau bilangan continue atau mungkin diganti dengan suatu alfabet ya alfabet bisa kita ubah ya ke dalam bentuk integer baik menggunakan suatu konversi atau mungkin kita akan melihat dari number asci nya ya misalkan huruf A huruf lowercase A dia setara dengan entah 90 sekian atau mungkin 65 sekian ya seperti itu oke kita lanjut ya atau mungkin yang kedua tadi ya ada beberapa user yang jahil tadi katakanlah number mungkin bisa bernilai negatif karena itu kita perlu adanya suatu pengecekan lagi ya contoh disini salah satu caranya adalah number akan kita cek terlebih dahulu apakah dia bernilai negatif atau tidak ya kalau dia bernilai negatif lebih kecil dari 0 maka kita akan menyampaikan bahwa bilangan bernilai negatif ya oke seperti ini dia nah kalau dia bernilai positif apa yang dikerjakan maka yang dikerjakan sama persis dengan yang ada di sebelumnya ya jadi perhatikan teman-teman disini ini yang penting ya dipahami nah seperti ini dia ya jadi jika bilangan tersebut bernilai positif maka lakukan subproses berikutnya apa subproses berikutnya di cek apakah number kelipatan 2 atau tidak kalau dia true maka akan menyatakan bilangan genap ya jika tidak maka dia termasuk bilangan ganjil ya oke else disini bilangan negatif ya jadi ini salah satu cara teman-teman disini sangat banyak caranya ya oke termasuk teman-teman misalkan ketika ingin mengubah susunan secara terbalik mungkin urutannya bisa seperti ini ya jika number dibagi 2 ya mersisa 1 maka kita akan katakan dia cout bilangan ganjil seperti ini ya else cout dia bilangan genap seperti ini ya ini dua hal yang outputnya sama tapi penyajiannya berbeda ya oke lebih teliti lagi teman-teman mungkin yang baris 22 sampai dengan 30 bisa gak pak yang 22 disini pun dibalik urutannya mirip dengan apa baris 16 sampai 20 tidak masalah ya masing-masing personal memiliki metodenya masing-masing ya jadi jangan berfokus pada hanya satu contoh yang disampaikan ya contoh disini dia kalau kita ganti dia dengan satu tadi maka disini akan kita ganti dengan genjil disini kita ganti dengan genap ya semuanya hal yang sama disini ya bedanya pada baris 22 sampai 30 atau baris 32 sampai 40 menunjukkan adanya lebih kehatian pada suatu variable yang dicek secara apa di secara tepat gitu ya nanti akan muncul ya apakah boleh misalkan kalau kita langsung saja mendeklarasikan mirip dengan algoritma yang sebelumnya pada baris ini yang awal-awal kenapa tidak langsung teman-teman tuliskan seperti ini misalnya jika number persen 2 atau kelipatan 2 tambahkan dan seperti ini dan number bernilai positif seperti ini maka dia bilangan genap yang dieksekusi dia jika tidak maka tampilkan bilangan ganjil atau bilangan negatif bisa seperti ini ini pun sama bisa kita beri dia disini tambahan n number bernilai positif disini dia bilangan genap atau bilangan negatif ini semuanya sama nanti teman-teman selain memahami adanya struktur if else lalu juga yang tadi baris 30 ini 35 di dalam kondisi ada kondisi di dalam percabangan ada percabangan nanti akan kita sering seperti ini ini kita sebut dengan nested if atau nested kondisional percabangan yang bersarang di dalam percabangan ada percabangan seperti itu oke bahasa indonesianya adalah percabangan bersarang seperti itu maksudnya tadi di dalam if ada if seperti ini di dalam if ada if apakah boleh di else disini kita tambahkan if lagi silahkan tidak masalah misalkan if number plus 1 sama dengan misalkan 2 ini contoh maka kita akan mendeklarasikan apa ini pun sama else silahkan tidak masalah oke atau mungkin lebih banyak lagi misalkan ada kondisi yang berikutnya else if number min 1 sama dengan 2 contoh ya maka ada lagi misalkan else if number min 2 sama sama dengan 1 ke apalagi dan terakhir mungkin else ya disini silahkan ini adalah percabangan bersarang ya kapan digunakan oke menyesuaikan dengan persoalan yang diterima oke ketika ada suatu persoalan ya kita kaji kita butuh apa saja ya apakah melibatkan percabangan apakah melibatkan nested percabangan atau mungkin perulangan atau mungkin bisa kita lebih optimalkan dengan suatu fungsi misalkan rekursif bisa seperti itu dia contoh ya teman-teman seperti ini jadi deklarasinya sangat sederhana kalau masih ada kesulitan silahkan teman-teman untuk segera apa namanya mengulang kembali ya oke atau mungkin kita beri satu tambahan contoh misalkan untuk menghitung atau menentukan indeks ya suatu mata kuliah ini contoh disini ada integer uas misalkan 100 lalu ada UTS misalkan dia 100 juga ini contoh ya mudah-mudahan juga kuisnya 100 dan tugasnya misalkan 90 lalu kita akan meminta disini integer nilai akhir ya ini tataan contoh tanpa ada persentase atau persentasenya sama yakni 25% ya maka UTS plus uas ya ditambah lagi dia dengan kuis ditambah dengan tugas kita bagi dengan 4 ya seperti ini lalu kita cek ya jika rataan mungkin lebih besar dari 80 tapi ya rataan masih lebih kecil sama dengan 100 maka kita akan mengatakan si alt indeksnya adalah A ya seperti ini else if nah disini kalau nilai akhirnya disini rataan lebih besar dari 70 tapi rataan lebih kecil sama dengan 80 60 maka kita akan mengatakan disini dia si alt indeksnya adalah B ya mungkin teman-teman paham ya else if rataan lebih besar dari 60 dan perlataan lebih kecil sama dengan 70 maka si alt indeksnya adalah C seperti ini oke else mungkin kita sebut ya D atau mungkin atau E seperti ini contoh di dalam apa namanya mendeklarasikan kondisional seperti itu dia oke ini contoh yang teman-teman sudah mungkin sangat familiar ya bagaimana kalau ternyata nilai rataannya tersebut atau nilai akhir ada persentasenya pak jadi kita tambahkan saja disini ya contoh ya baris 70 integer mungkin kita sebut nilai akhir misalnya disini dia uas dikali dengan katakanlah berapa 35% ya contoh ditambah dengan UTS dikali 30% dikali ditambah dengan quiz dikali 25 oke sudah 60 dan ditambah dengan tugas dikali 10% dibagi 100 sama ya ini ada persen-persentasenya UAS UAS 35% UTS 30% dan seterusnya jadi teman-teman bisa menggunakan nilai akhir disini ya oke kalau disini kita asumsi semuanya 25% ya oke penulisan ini sama halnya kalau teman-teman deklarasikan ya integer rataan sama dengan UTS dikali 25 ditambah ini semuanya ya maaf ini kurang lengkap sedikit ya nah seperti ini dia nanti kita akan bagi 100 biar langkah tiga teman-teman UAS dikali 25 ditambah dengan kuis dikali dengan 25 ditambah dia tugas dikali 25 ya seperti ini jadi sama dengan baris 68 ya ini hal yang serupa ya dua baris ini teman-teman silahkan ya oke mau nuliskan yang mana bebas ya oke nah ini dia if rataan lebih besar dari 80 hanya untuk menentukan indeksnya nah ini salah satu cara kita ya dari sekian banyak cara teman-teman nanti bisa memberikan masukan misalkan bapak kalau ada seperti ini bagaimana silahkan saja kalau bingung pertanda kita sedang berpikir bagus itu ya oke kalau ternyata tiba-tiba diminta memunculkan adanya nilai kehadiran ya kalau kehadiran kurang dari 80% maka akan turun satu grade contoh seperti itu ya maka kita katakan ada suatu integer ya kehadiran misalkan 75% ya kita lakukan pengecekan jika kehadiran kurang dari 80% maka rataan berkurang ya rataan dikurangi 10% turun satu grade kenapa 10% karena indeks misalkan dia 80% ke 70% 70% ke 60% itu dia sudah turun satu grade tapi kalau nilainya dia 90% bagaimana misalkan nilainya dia 95% misalnya tetap A dia nilainya tapi nilai akhirnya turun sudah dengan grade 10% saya tetap ingin dia turun grade nya misalkan berarti kita kasih kondisi lagi kalau nilai rataannya lebih besar dari 80% maka beda lagi jadi nanti kondisinya kurang lebih teman teman mungkin bisa mendeklarasikan seperti ini jika kehadiran lebih besar lebih kecil dari 80% dan rataan lebih dari 80% 80% maka rataan sama dengan rataan dikurangi 20 ya seperti ini ya jadi biar nilainya dia misalkan berapa tadi 98 ya 98 kita kurangkan dengan 20 sudah 78 ya oke jadi misalkan nilai rataannya dia adalah 98 kehadiran ya misalkan dia tadi 75 ya maka rataan yang baru adalah yang tadi 98 akan dikurangi 20 menilai 78 sehingga akan mengakibatkan indeksnya dia turun ya turun 1 grid nah ya dari A menjadi B ya seperti ini oke ini teman-teman apa untuk algoritma bisa di apa diasah kembali ya di video-video sebelumnya agar teman-teman lebih memahami ya seperti itu oke selain menghitung indeks-indeks nilai seperti ini juga seringkali untuk penentuan misalkan jumlah diskon ya kalau kita misalkan belanja di suatu sualayan pembelian dengan menggunakan member ada suatu kartu keanggotaan maka kita akan diberikan suatu potongan harga ya bisa seperti itu dia dicek nanti if ya keanggotaan sama dengan sama dengan satu atau true gitu ya maka nilai total akhir sama dengan nilai total dikurangi nilai total akhir dikali sekian persen seperti itu jadi sudah mengurangi biaya belanja seperti itu ya atau mungkin biaya parkir ya parkir kendaraan roda 2 berapa kalau dia parkirnya kendaraan roda 4 berapa atau mungkin roda 20 misalnya parkir berapa nih beda lagi gitu ya nah ini kita cocok menggunakan percabangan if seperti ini dia ya oke dan nanti kedepannya sama seperti di bahasa sebelumnya entah python java ya c pascal matlet ya percabangan ini bisa kita nanti sertakan apa namanya libatkan ya dan kombinasikan dengan apa namanya itu dengan materi-materi yang lain entah perulangan ya atau mungkin suatu array ya oke atau mungkin suatu fungsi prosedur dan yang lainnya oke teman-teman itu dulu hari ini mudah-mudahan bermanfaat kita coba review sejenak ya ini contoh-contohnya yang tadi ya semuanya hal yang sama ya dari sekian banyak apa sintaks kalian lebih menyukai dari sudut yang mana silahkan oke oke mudah-mudahan bermanfaat ya kalau bermanfaat silahkan bantu untuk di subscribe bila ada yang kesulitan boleh langsung ditanyakan di kolom komentar sertakan mungkin pada detik atau menit keberapa mungkin ada suatu kekeliruan penyampaian atau mungkin yang kurang jelas langsung teman-teman bisa apa namanya menyampaikan ya dengan menuliskan di kolom komentar ya oke ya saat ini kita cukupkan dulu ya seperti ini dulu oke ini juga ada kondisi bersarang ada kondisi bersarang oke terus ada beberapa studi kasus ya oke terima kasih ya jumpa lagi besok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.